Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam krisis semuanya Shalom Kembali kita berjumpa pada hari ini untuk melanjutkan sesi kita bagian yang ketiga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua bersama-sama dengan Mami Chon Wahono dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini tanpa berpanjang-panjang kalian pasti sudah kenal saya Riana Atma Jaya Andy Tirta kita akan memulai dengan doa pembukaan bersama-sama mari kita tundukkan kepala kita mohon kehadiran Ruh Kudus di tengah-tengah kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Kembali kami datang ke hadiratmu Bapak yang mengakasih di dalam surga kami mengucap syukur Bapak untuk kesempatan kehidupan, kebaikan, kasihmu, cintamu yang luar biasa yang boleh kami terima Bapak selama perjalanan kami satu minggu ini sudah kami lalui dengan baik terima kasih Bapak terima kasih kalau kami masih boleh berkumpul kembali pada hari ini terima kasih Bapak untuk kesempatan kami masih boleh belajar Bapak dari Mami kami mohon berkatmu Bapak untuk Mami yang akan menjadi guru kami pada hari ini yang akan menjadi pendamping kami pembimbing kami, Mami kami kiranya Ruh Kudus pimpin dan bimbing Mami apapun yang Mami akan sharingkan biarlah semua berasal daripadamu ya Bapak dan boleh menguatkan hati kami mengingatkan kepada kami akan cintamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ini apa yang bisa kami persiapkan apa yang bisa kami lakukan untuk membalas cintamu yang begitu luar biasa begitu besar kepada kami Bapak Bapak yang makasih beracaralah Bapak dari awal hingga akhir dan biarlah Bapak kau boleh jamah hati kami semua agar hati kami boleh terbuka dan boleh menjadi lahan-lahan yang subur agar benih firmanmu yang boleh engkau sampaikan lewat Mami boleh tumbuh dan berkembang melekat dalam hati kami dan menjadi remah yang kuat untuk kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami menjadi bekal kami dalam kehidupan ini dan boleh membagikannya kepada orang-orang kami mau menyukakan hatimu Bapak terima kasih untuk semuanya kami persembahkan acara kami Bapak ke dalam tangan kasihmu dengan perantaran Yesus Kristus putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami amin dalam nama Bapak dan putra dan dokterus amin silahkan Mami di-unmute nih oke mari kita masuk di dalam pelajaran pelajaran seri yang ketiga ya kan seri yang ketiga terakhir saya ambil dari satu perikop dan saya jabarkan detail saya mau ambil dari Matius 25 cerita tentang 10 gadis itu memang cerita persiapan akhir jaman ya Matius 25 itu cerita di kitab suci adalah Matius 25 Matius 25 Matius 25 itu dalam rangkaian tentang nanti akhir jaman supaya berjaga-jaga Matius 25 gadis yang bijaksana dan gadis yang bono oke coba ayat 1 sampai ayat 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 aku baca ya Mi ya pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka 10-10 nya punya 10-10 nya punya pelita jadi 10-10 nya punya terang 10-10 nya udah kenal nama Yesus mau dipakai gampangnya 10-10 nya orang Katolik 10-10 nya dia itu Nisa sembahyang kenal nama Yesus aktif di persekutuan tetapi ada 5 diantaranya bodoh jadi dia denger firman tetapi kagak siap apa-apa maka yang pinter gak dibilang pinter tapi dia bilang orang yang bijaksana nanti aku tutup juga pelajaran ini dengan orang bijaksana saya tutupnya kata-katanya yang bodoh itu dia bawa pelitanya dia ngerti makanya dia nunggu ikut nunggu tetapi dia gak bawa minyak sedangkan dia kenapa dia bawa minyak karena dia tahu gak tahu kapan mempelai datang makanya dia bijaksana dia bawa minyak minyak melambangkan dua aku lihat di beberapa buku aku rangkum disini minyak melambangkan iman yang sejati berdasarkan kebenaran jadi kalau orang yang punya minyak badai topan boleh melanda kita tetapi selalu kita bisa atasi karena kita punya iman lukas 18 ayat 8 silahkan baca lukas 18 ayat yang ke 8 aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang adakah ia mendapatkan iman di bumi ini saya sudah pernah kasih saya rasa bahwa waktu Yesus datang kedua kali bukan hanya orang yang percaya yang ecek ecek doang tapi yang Tuhan cari adalah orang yang beriman orang percaya penuh penuhkan gereja bangku gereja penuh dengan orang percaya tapi orang yang berkarya adalah orang yang beriman kepada Tuhan saya ulang orang percaya cuman penuh penuh gereja bangkunya kasih persembahan kasih cuman remah remah doang suruh belajar firman gak mau karena semua dia cukup bagi dia berdoa itu cuman jadi tukang minta minta sedangkan saya gak perlu minta apa-apa Tuhan kasih saya semuanya fine fine saja jadi saya gak mau bertumbuh gak berjuang untuk taat kepada firman Tuhan karena semua hidup saya fine tetapi ayat ini jelas sekali ini Yesus yang ngomong ketika anak manusia datang adakah dia menemukan iman di bumi orang beriman pasti punya karya orang beriman disuruh apa aja dia bilang oke tapi saya gak bisa apa-apa kita dukung percaya ketika kita mati-matian berjuang untuk kebenaran Tuhan akan ada di pihak kita ingat itu Roma 8 31 ketika kita serius berjuang berdiri di atas kebenaran kalau kalah di pihak kita siapa lawan kita makanya orang beriman pasti punya karya jadi jadi teman-teman sekarang introspeksi pengabdian saya kepada Tuhan sudah ada karyanya belum apa selama ini saya cuma ikut-ikutan jadi follower doang tapi gak berani ambil decision gak berani ngelit orang gak berani takut mulu takut malu nomor satu harga dirinya takut gak bisa ini banyak pelajarannya begitu saya gak bisa apa-apa tapi saya mau karena saya tahu waktu zaman itu sedikit orang yang tahu firman dalam keterbatasan saya saya disuruh oke aja oke keringet-keringet oke aja gue mau ternyata udah 40 tahun bisa begini jadi itu yang saya omong selalu sama anak-anak PA saya harus mau bisa aja kalau gak bisa ntar mami yang bantuin makanya kita punya 50 pewarta di Thomas kedua minyak melambangkan kehadiran roh kudus yang terus menerus dia bawa minyak dalam buli-buli ada roh kudus dalam hidupnya terlalu banyak kita tidak mungkin melakukan taat kepada firman Tuhan tanpa pertolongan roh kudus saya ulangi tanpa pertolongan roh kudus kita tidak mungkin setia dan taat kepada firman Tuhan kenapa firman Tuhan gak masuk akal firman Tuhan gak logik jadi harus dengan pertolongan roh kudus kita baru bisa taat kepada firman Tuhan ayat 5 sekarang baca ayat yang ke 5 ratna batu licin matius 25 ayat yang ke 5 matius 25 sebentar matius 25 kasih tanda di kitab suci kamu jadi kita belajar-belajar satu ayat baliknya ke matius 25 lagi gitu ya nanti kita baca kemana-mana balik lagi ke matius 25 oke matius 25 ayat 5 2 3 tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur sejak saya kenal jadi katolik orang-orang ngomong sebentar lagi kiamat 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 sampai saya jadi nenek nenek enggak kiamat kiamat coba dari zaman dulu didengung dengukannya bentar lagi kiamat bentar lagi Tuhan datang eh sampai aku tua enggak datang-datang maka kalau orang tidak ditolong oleh roh kudus gak punya iman maka kita tertidur mengkanya orang katolik dijuluki raksaksa raksaksa tapi raksaksa yang tidur tau gak tapi saya mau bilang hari ini raksaksa tidak tidur lagi sejak ada karismatik roh kudus berhambus ke seluruh dunia maka orang katolik bangkit belajar firman Tuhan Yesus menekankan perlunya ada kesetiaan dan ketekunan menanti kedatangannya itu banyak ayatnya aku gak mau belok ke situ tapi dari banyak ayat Yesus menekankan harus ada kesetiaan dan ketekunan menanti kedatangannya ayat 6 baca lagi ayat 6 siapa mau baca ayat 6 lili ada lili citra dinata ini lili yang suka datang hari senen bukan iya mami kamu juga ikut ya ini juga orang baru orang paroki saya ini juga datang senen hampir gak pernah absen ini ayo lili baca matius 25 ayat 6 iya mami waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang songsonglah dia ini waktu tengah malam dengerin ya ini yang kita lagi tidur kita kagak ngerti kita kagak tahu kapan dia datang tetapi anda catat ada empat poin saya mau sampaikan waktu tengah malam terdengarlah orang berseru mempelai data song-song dia satu poinnya sepasti dia terangkat ke surga demikian juga dia pasti kembali menjemput anak-anaknya ada banyak ayatnya sepasti dia terangkat ke surga demikian juga dia pasti kembali menjemput anak-anaknya dibawa kemana poin kedua dia membawa kita ke tempat dia tinggal keren apa enggak dia dia membawa kita ke tempat dia tinggal saya selipin ayat dulu ya ada dua kali oh ini saya lebih bagus raja saya ambil yang disini nah dia janji Yohanes 14 ayat 3 Yohanes 14 ayat 3 1 orang baca coba Yohanes 14 ini perkataan Yesus jadi pasti enggak salah 2 3 1 orang baca coba dan apabila yes ayo Ratna enggak apa-apa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada keren apa enggak sih janji Tuhan coba bukan hanya dipelihara dipedulikan selagi kita hidup di dunia tetapi perkataan Yesus dia berjanji langit bumi boleh berlalu tetapi janji Tuhan pasti digenapi dia yang janji kalau satu hari aku datang kembali aku akan membawa kamu ke tempatku supaya dimana Tuhan berada kita pun berada di tes Salonika jelas juga satu tes 4 ayat 17 satu tes 4 ayat 17 Franz Karyadi ada kitab suci enggak Franz di depan kamu saya enggak kelihatan yang baca apa enggak Mila ada kitab suci depan kamu Mila pada kerja siapa lagi masa orangnya dia-dia terus nanti aku enggak kasih kesempatan saya lagi di jalan sorry sorry gak usah Ira aja Ira di Houston saya Ira lagi cuci piring aduh pahaya dong gue si Nancy lagi masak enggak ayo Ira baca satu tes 4 ayat 17 Ira ini Ira yang ketemu di pagi sore ya iya mami cuma aku belum tiap kitab suci jangan kalau kalau gitu yang siap aja yang siap aku siap 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 ya silahkan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan luar biasa kita bisa kuat kita bisa tahan sebab Yesus berdoa kepada Bapaknya Yohanes 17 ayat 24 coba baca lagi sekarang siapa barusan Grace ayo Grace baca lagi cepat 17 ayat 17 24 Yes Ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga tunggu Tan aduh nyelengket tunggu Tan lengket muka kamu gak kelihatan kenapa tumpah oke oke Tan sorry juga berada bersama-sama dengan aku gak mau dari pertama lagi gak mau banyak begitu kenapa soalnya lengket alkitabnya lagian di depan kamu tuh harus ada lampu jadi orang oh iya Tan ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ya karena dia Trinitas bayangin Yesus dari sisi manusia dia berdoa kepada Bapaknya dia mau dimanapun nanti satu hari Yesus berada kita akan bersama-sama dengan Yesus luar biasa apa enggak planning dia dalam kehidupan luar biasa kalau luar biasa jadi yang ketiga tadi kan pertama sepasti dia terangkat ke surga demikian juga dia pasti menjemput kita yang kedua dia pasti membawa kita ke tempat Yesus Kristus tinggal ketiga kedatangan Yesus yang kedua kali melepaskan kita dari hari pencobaan yang melanda dunia kedatangan Yesus yang kedua melepaskan kita dari hari pencobaan yang akan melanda dunia ini aku enggak bisa kasih detail tetapi nanti satu hari tanda-tanda yang Yesus datang ada tiga setengah masa tiga setengah masa ada yang bilang tiga setengah masa kita alami tapi tiga setengah masa yang sangat penuh penderitaan kita tidak alami kalau kita alami tiga setengah masa penderitaan yang belum pernah terjadi di dunia kita alami ngapain kita serius melayani Tuhan maka sampai hari ini sampai hari ini teolog teolog dunia masih tidak menemukan satu yang sama makanya saya tidak terlalu suka belajar yang sampai mendetil apalagi kita cuma nyonya-nyonya biasa doang tetapi nanti tiga masa terakhir penderitaan yang belum pernah terjadi itu kita sudah diangkat rapture saya tidak tahu kita mengalami tujuh masa penderitaan atau tiga setengah tiga setengah kata kitab suci tiga setengah tiga setengah tetapi kita apakah masih ada yang kelompok kedua walau alam tetapi yang paling penting kita tahu penderitaan itu akan datang yang belum pernah terjadi kita dihantam covid aja dua tahun yang belum pernah terjadi kolapsnya seluruh dunia sampai hari ini belum pernah terjadi seluruh dunia 200 negara 200 lebih negara semua mencari Tuhan ketika covid melanda gila-gilaan apalagi tertulis di kitab suci akan datang tiga setengah masa penderitaan yang belum pernah terjadi siapa itu yang Yesus dia bahwa Yesus akan melepaskan satu tes satu ayat sepuluh satu tes satu ayat sepuluh silahkan baca okta mau coba baca lagi satu tes salokan paling buah ada satu tes satu ayat sepuluh satu tes satu ayat sepuluh ya dan untuk menantikan kedatangan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkikannya dari orang-orang yang mati yaitu Yesus yang menyelamatan kita dari murka yang akan datang jadi jadi dan menantikan kedatangan Yesus dari surga yang telah dibangkitkan Allah Bapak dari antara orang mati yaitu Yesus siapa Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang jelas gak itu teman ya kalau ngomongnya pelan-pelan intonasinya pas maka tepat satu tes lima aku terbalik satu tes lima sembilan sama juga aku baca aja karena Allah tidak menetapkan kita Tuhan tidak menetapkan Cun Leni Okta Riana untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita jadi Tuhan menetapkan kita kita anak kesayangan makanya kita harus cepat berubah menjadi anak kesukaan supaya sesjujurnya dia sudah menetapkan kita gak akan mengalami penderitaan yang berat itu Wahyu 3 ayat 10 berkata Wahyu 3 ayat 10 berkata Dede coba Wahyu ayat yang ke 10 ya sorry engkau nya ganti saya Dede oke karena engkau eh karena saya menuruti no firman Tuhan karena saya menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan maka Tuhan pun melindungi saya dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai saya yang diam di bumi coba bayangin ya karena saya menuruti saya belajar setia tekun menuruti firman Tuhan dan juga saya tekun menantikan Yesus Kristus maka roh kudus ingat tadi ya minyak berarti juga roh kudus akan merindungi saya pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka jadi banyak orang bukan saya ini mereka yang diam di bumi tapi saya diluputkan kenapa saya diluputkan karena saya menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan yang keempat poinnya satu hari kan ada perkawinan anak domba reuni yang penuh kemuliaan dan abadi ini menjadi harapan bagi kita sebagai anggota kerajaan Allah ini yang kita nanti nantikan sebagai orang yang percaya sebagai orang yang beriman kenapa kita mau susah-susah dicelak dianiaya di fitnah yang jahat kita belajar diem sabar ngalah melulu kenapa karena kita mengharapkan satu hari ketika kita mati atau sebelum kita mati sudah ada rapture ada reuni yang penuh kemuliaan dan abadi ini yang menjadi harapan kita semua sebagai anggota kerajaan Allah jadi oktak hidup ini harus punya tujuan kalau gak punya tujuan hidup ini hambar kita mesti punya tujuan maunya kemana kalau kita punya tujuan biar lampu merahnya 10 jalannya antri tapi terus satu hari kita sampai kepada tujuan oktak tapi kalau hidup keluarin mobil doang bensin penuh pegang duit tapi gak tahu mau kemana ikutin jalan kalau macet kita melok lagi cari gak macet eh jalannya sempit mundur lagi akhirnya bensin nya habis kita gak sampai kemana mana itu yang paling gampang dalam hidup kita harus punya tujuan tujuan kita adalah satu hari kita akan bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya karena harapan kita begitu mari kita baca Efesus 4 ayat 19 Riana baca Efesus 4 ayat 19 Efesus 4 ayat 19 silahkan saya boleh nih perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengembangkan Efesus 4 19 Efesus 4 19 itu salah gue demikian kamu bukan lagi orang asing pendatang apa ayat 9 oke 9 kebalian cek bahwa kita satu hari kita bukan lagi orang asing di dalam kerajaan arah kita bukan lagi pendatang tetapi kita kawan sewarga coba bantu cari saya orang asing dan pendatang atau kawan sewarga coba Riana oke gimana itu saya salah ini tulisnya Efesus 2 19 oh itu nenek salah thank you Efesus 2 19 ayo Baca Aryan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah keren apa enggak keren banget sayang kita yang orang biasa doang tapi kalau kita hidup menuruti firman Tuhan kita tekun menantikan Tuhan bukan hanya Tuhan melindungi kita pada hari pencobaan tetapi satu hari kalau kita harus masuk keluarga kerajaan Allah kita ini kawan sewarga bayangin kita kawan sewarga sama santa-santo kita kawan sewarga dari orang-orang kudus nah itu yang keempat contohnya sekarang kita kembali ke Matius 25 tadi baca sekarang Matius 25 kan dia datang tadi tengah malam mempelai datang song-song lah dia begitu kan tadi sekarang baca ayat 10 nya Matius 25 ayat 10 nya akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup 11 12 kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan Tuhan bukakanlah kami pintu tetapi ia menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu coba Anda lihat jadi ini kembali ke atas artinya minyak apa tadi iman sejati berdasarkan kebenaran ingatnya jadi jelas apa gak sekarang pelajaran saya yang Tuhan nantikan yang Tuhan pilih adalah orang beriman dan kehadiran roh kudus sebab hanya pertolongan roh kudus kita bisa punya minyak karena gak bisa tekun taat setia gak mungkin hanya kalau kita ada kepenuhan roh kudus ada ayat yang bilang begini tubuh kita adalah baik Allah Allah akan membinasakan orang yang mau membinasakan kita tetapi baik Allah adalah kudus dan baik Allah adalah kamu ada gak ayat itu ada hanya baik Allah yang kepenuhan roh kudus baik Allah kudus dan baik Allah itu adalah kamu kalau kita hidup kudus kita hidup kudus jangan takut Allah akan berperang kepada musuh-musuh kita lihat gak ayatnya lain-lain ceritanya lain-lain intinya sama sama intinya tadi wahyu 3 ayat 10 kan sama maka aku pun akan melindungi engkau lihat gak luar biasa ini janji-janji Tuhan maka kalau kalian kita udah masuk kita udah punya pelita tapi kita gak masuk di ruang perjamuan yang salah bukan Tuhan tapi kita yang salah kenapa salah kita punya roh kudus yang sama kita punya firman Tuhan yang sama kita punya kesempatan yang sama kenapa yang orang bisa punya minyak kenapa kita enggak kalau kita gak punya kesempatan kita gak punya roh kudus kita gak punya firman Tuhan namanya pilih kasih separok dikasih separok kagak kan gak mungkin alah kita adalah alah yang tidak pandang muka tidak pilih bulu jadi bukan kebetulan sehari ini di akhir zaman cuma kalian pikir sendiri aku 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 mikir begini waktu aku satu hari dua kali tiga kali zoom waktu kemarin aku pikir luar biasa ya Tuhan dibuatnya bikin pandemi orang gak boleh keluar rumah jadi sampai nenek orang yang gak biasa pun ngezoom belajar mati-matian ngezoom dan kalau kita udah bisa zoom belajar youtube tinggal duduk tinggal duduk buka belajar buka belajar kalau kita mesti pergi ke sono sini cari yang bagus-bagus yang pintar yang pengajaran mau kemana kita kagak tahu kalau sekarang link tinggal dibagi-bagi semua orang dibuka link kalau kita tekun aja kita rajin aja kayak Lenny buka aja semua buka aja denger kita bisa berubah dari orang percaya kepada orang beriman jadi kalau sampai nanti satu hari kita ditutupin pintu perjamuan sebab kita tidak bawa minyak yang salah bukan Tuhan kesempatan sarana sama kenapa sebagian jadi lima boleh masuk ke ruang perjamuan kenapa kita yang punya pelita nggak masuk rumah perjamuan kamar perjamuan maka ayat 12 berkata sesungguhnya aku tidak mengenal kamu dua kali Yesus omong matius matius 7 itu ada satu perikop saya bacain cepat aja matius 7 21 sampai 23 matius 7 21 23 tapi sekarang baca 21 22 nya dulu Rihanna saya saya nggak ada catat matius 7 21 sampai 23 kan 22 21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga nah coba bukan setiap orang yang berseru Tuhan itu 5 orang yang eh 10 gadis yang punya pelita semua bukan iya 10 gadis dia punya pelita makanya dia ngomong Tuhan Tuhan gitu ya matius 7 nih si nenek saya dulu gue juga udah nggak bisa pakai buku udah keenakan pakai komputer cuman kalau aku bolak-balik bolak-balik situ tersi nenek nenek kelamaan lagi coba nih ya bentar aku baca mana dia tuh perikop matius 7 21 nah terus kan dia bela diri nah si 5 gadis bodoh bela diri nih waktu dia bilang aku tidak mengenal engkau gitu terus dia nyautin nih ayat 22 bukankah saya bernubuat demi namamu bukankah saya usir setan demi namamu dan saya mengadakan banyak mujizat demi namamu juga kok nggak mau dibukain pintu selama hidup saya punya pelita dan saya sudah pelayanan kenapa ayat 23 Yesus berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan pembuat kejahatan kalau pembuat kejahatan ayo saya tanya yang senior senior kenapa waktu saya tumpangin tangan orang sembuh kenapa waktu saya bernubuat nubuat jadi kenapa waktu saya mujizat lumpuh berjalan buta melek kanker saya doain sembuh ayo jawab setan juga bisa kasih jawaban buat kita nggak boleh jawab itu salah sebab saya lakukan demi namamu karena kita bilang kita menyembuhkan demi nama Tuhan kita mujizat demi nama Tuhan Tuhan tahu itu supaya kenapa pintu ditutup karena itu adalah tetap terjadi mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan tapi dia mungkin mencari kemuliaan untuk diri sendiri mencuri kemuliaan Tuhan kamu ngomongnya nggak bagus ini sederhana tapi betul tepok tangan bakal dede betul tapi dede betul ya itu betul Tuhan kata sederhananya Riana Tuhan bela firmannya bayangkan ibu cun teriak-teriak dari Senin sampai hari minggu dari pagi sampai sore ibu cun doain orang yang panjang itu terus gue doain yang sakit terus nggak ada yang sembuh orang nggak mau cari Yesus makanya Yesus show force di KRK supaya banyak orang sembuh banyak orang dipulihkan banyak orang menerima mujizat tetapi saya bisa masuk surga bukan karena perbuatan saya bukan karena saya jadi donatur bukan saya bukan masuk surga karena saya hafal nibuan ayat bukan saya masuk surga karena saya berubah taat kepada firmannya iya tapi kan doain orang juga kan itu disuruh Tuhan betul maka saya doain orang kemudian saya jadi egois maka kata dedek betul saya meninggikan nama saya nggak bisa nangkep nggak begitu waktu di KRK saya kudus waktu di KRK saya kudus apalagi Tuhan bela firmannya tapi waktu di rumah saya tekan laki kita tekan pembantu kita tekan orang-orang sejarah sebab saya terkenal saya dipain cari orang maka karakter saya tidak berkenan kepada orang makanya berbahagialah orang itu semua berbahagia menurut versi Tuhan adalah dididik kita sangkal diri panggul salib supaya karakter kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan maka kalau kita tidak mau dibentuk karakter kita maunya pakai cara kita terus lakapan kita berubah terus saya banggain diri saya udah bangun gereja 10 tau dari muda sampai tua saya udah melayani Tuhan waduh sombongnya keluar gak ada kerendahan hati mana bisa masuk sorga sebab saya bisa dapat karcis sorga bukan karena perbuatan baik saya itu ada ayatnya tetapnya saya gak mau bahas panjang Efesus 2 ayat 8 dan 9 Titus 3 ayat 4 dan 5 nah baca aja Titus 3 ayat 4 5 ini baca coba baca Titus 3 ayat 4 dan 5 ini coba Riana baca Titus berapa Tante Titus 3 ayat 4 sampai 5 mau baca mil silahkan 4 sampai 5 tetapi ketika nyata kemurahan Allah Yerusalem kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang dikerjakan oleh roh kudus kita selamat ingat bukan hanya pelita tapi bawa buli-buli minyak kehadiran roh kudus di dalam diri kita yang terus menerus memperbaiki karakter kita jadi jangan suka mengeluh kalau ada banyak masalah bertubi-tubi dalam hidup kita masalah itu sedang menggosok karakter kita yang jelek dibuang seperti tukang kayu lagi amplas di amplas itu sakit di amplas itu sakit berlian bongkah yang diterima maka di pabrik berlian kita lihat di Israel diselip terus diselip kiri-kanan makin fasetnya banyak berlian itu makin bersinar tapi si berlian waktu di faset sama gerinda gerinda ya mengkilak itu sakit ya sakit tapi kalau terus kita mau di gerinda di amplas terus di amplas maka kayu kita jadi murus berlian kita jadi berlian banyak fasetnya makanya Tuhan bilang kamu gak boleh mengeluh jangan suka bersumut-sumut karena kamu gak tahu nanti akhirnya kayak apa kamu belum tahu makanya kalau kita baca firman kita punya komunitas makan firman rutin maka perlahan-lahan dengan dapat firman dan mengalami kejadian dapat firman mengalami masalah lama-lama kita jadi pintar lama-lama kita jadi lima gadis yang bijaksana jangan sampai udah bertahun-tahun jadi anak Tuhan masih tetap jadi wanita lima gadis yang bodoh gak mau bawa buli-buli minyak jadi kata ayat walaupun udah demi namamu demi namamu tetapi ujung-ujungnya untuk kemuliaan aku ngerti gak gitu ya maka dia bilang begini pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal engkau enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan pembuat kejahatan gak kalau kita tinggikan nama kita kalau pakai bahasa yang lebih sederhana begini Riana co apa co emas co apa co kain kerja apa gitu tapi banyak gak orang co Yesus bisa nangkep gak yang saya ngomong berapa banyak orang yang kaya saya co Yesus berapa banyak orang itu ada yang aku tahu di Surabaya Rukonya dari 2 sampai 3 sampai 4 penyelenggaranya aduh ntar kalau gue sebut lu ketahuan gue sebutin orang kagak boleh tapi dia datengin pembicara top top semua yang dari Jakarta nanti kalau dapat persembahan bagi dua satu bagi dia yang bakal sewa gedung listrik segala kasih stipendium lebihnya bakal dia dan dia punya berapa berapa itu hidupnya coy Yesus bukan coy Yesus gak mau punya komunitas tapi dia kerja buka gereja dan dia bilang kan itu banyak orang diberkati emang betul kata firman Tuhan gak peduli dengan motivasi apapun kita diberkati tapi dia penyelenggara dia bertanggung jawab oke gak bisa semua saya bahas gak mungkin ya nah saya sebelum saya tutup saya kasih lagi dua pelajaran ini nah perbedaan perbedaan yang tadi kan aku jelasin minyaknya sekarang perbedaan lima gadis bodoh dan yang caksana kesatu yang bodoh adalah umat yang tidak mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus itu yang bodoh karena kedatangan Yesus pada saat yang tak terluga tadi kan kita bilang tengah malam kita lagi tidur eh tau-tau dia dateng itu ada di ayat 8 dan 9 dari Matius 25 coba baca Eli ada Eli yang gue baru lihat baru ikut ya Eli sekarang baca Matius 25 ayat 8 dan 9 Matius 25 ayat kita kembali ke ayat 25 ayat ayat 8 dan 9 gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ iya jadi kamu berjuanglah sendiri belajar jadi ini orang yang tidak mempersiapkan diri tapi mau ikut-ikut masuk sorga berapa banyak dari kita ikut Tuhan yang gak serius tetapi matinya mau masuk sorga dia pikir kalau dia udah dapet tugas yang enteng-enteng masa Tuhan kagak inget kagak gue bilangin ini jelas-jelas di Matius 7 bilang saya udah usir setan saya udah mengadakan mujizat saya nubuat bayangin kalau Ibu Cun dengerin ya nubuatnya jadi bisa usir setan bisa ngadain mujizat kira-kira yang antri itu di rumah gue sampai ke Jebatan Tomang Raya kali itu tiga karunia yang didambakan setiap hamba Tuhan betul gak coba si Riana kalau bisa bernubuat jadi usir setan jadi doain orang lumpuh berjalan buta melek buailah itu bisa keliling orang bisa naik klip lagi kali di apartemennya Riana jadi pendeti ya gak apa-apa pendeti tapi asal motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan tapi berapa banyak orang dimulai dari roh tetapi diakhiri dengan daging berapa banyak sayang dan aku lihat itu jangan sampai sebab Tuhan lihatnya akhir bukan Tuhan lihat awal kan waktu awal kamu banyak doa kamu serius kamu kudus tapi ketika kamu punya masa ketika kamu punya kuasa di atas masa pasti ada kuasa atas masa itu pasti ada dana kalau itu kamu pakai untuk memuliakan namamu maka kamu mulai dari roh tapi kamu akhiri dengan daging makanya okta penting punya komunitas komunitas yang akan ingat-ingatkan kamu ya kalau kamu gak punya komunitas kamu pikir kamu udah bener tapi kalau punya komunitas kita punya teman-teman senior yang akan tegur kita lu salah lu begini lu gak boleh begini bener gak tapi kalau kita udah punya masa punya kuasa punya dana gak punya komunitas maka kita berjalan semau-maunya sendiri oke nah ayat 13 ya coba tadi udah baca ayat 8-9 ayat 13 coba Elie baca lagi sekali dua tiga karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya iya semua gak ada yang tahu dan ini ada sinoptiknya cepat catat saja Markus 13 ayat 32 ini penting tapi ayat ini selalu orang hafalin ini coba baca Markus 13 32 Riana ayo deh tetapi tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu malekat-malekat di surga tidak dan anak pun tidak hanya bapak saja jadi kapan pastinya ini saya gak bisa terusin ini ada ayat sambungannya begini kita tidak tahu catat saja kita gak tahu kapan pastinya tapi kita bisa belajar dari tanda-tandanya kalau dulu zaman kedokteran belum punya sesar belum kenal sesar maka hamil itu melahirkan sembilan bulan sepuluh hari tetapi ada yang sebelas bulan ada yang sembilan bulan ada Epson lapan bulan tetapi teorinya sembilan bulan sepuluh hari hari ini hari ini ada sesar kita yang nentuin tanggal berapa jadi itu ada teman saya mau yang tanggal sebelas 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 tahun sebelas semua gitu mau sesarnya yang deket-deket kita nggak bisa tahu kapan bayi di luar sesar yang normal kapan anak kita keluar kita nggak tahu tapi kita bisa belajar dari tanda-tandanya kalau anak udah 7-8 bulan anak udah bergerak belum di dalam iya dong kalau kita keluarin air tuban tanda-tanda ada darah-darah masa 3 bulan lagi baru beranak nah itu aku bodoh air tuban udah pecah Edson masih lagi ditahan-tahan pernah air tuban pecah 1x 24 jam anak mesti dikeluarin nggak ngerti jadi Edson cacat kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali tapi kita bisa belajar dari tanda-tanda jelas nggak ini tanda-tandanya apa dua aja saya kasih dua aja tanda-tandanya matius 24 ayat 14 ayat berapa mi tanda-tanda kedatangan Yesus matius 24 ayat 14 ayo udah dapet blond dan injil kerajaan ini dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya ayo jawab saya teman hari ini hari ini injil kerajaan Allah sudah menjadi kesaksian bagi semua bangsa belum sudah apa belum dede sudah mami dimana-mana orang pakai zoom seluruh seluruh bangsa udah menjadi kesak artinya gini ada gak satu bangsa yang belum kenal Yesus ada gak hari ini gak ada nih semua udah kenal Yesus kalau kalau misalnya ada tuh dikutuk atau kamu bilang gini ada tuh di Kalimantan di pedaleman orang belum kenal Yesus jangan susah ada di Kalimantan atau di Irian di tengah-tengah orang belum kenal Yesus tapi kan dia sebagian dari bangsa maka tugas anda dan saya pergi ke penginjilan ke pelosok-pelosok makanya misionaris semua peginya ke pelosok-pelosok bukan saya nangkep teman tapi bangsa Indonesia udah kenal Yesus maka adalah tanggung jawab bangsa Indonesia untuk masuk ke pelosok-pelosok bisa nangkep gak nih pelajaran hari ini semua bangsa sudah kenal nama Yesus kedua Markus 13 28 29 Markus 13 ayat 28 29 tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang pintu Ansela Maui ini dimana nih Ansela dari Manado dari dari Manado dari Manado ini salah satu anggota cap kita jadi aku lagi ngada kursus evangelisasi pribadi sekarang ada 40 orang yang ikut dari seluruh dunia nah ini yang sebagian besar ikut disini anggota cap kita oh keren keren saya kenapa Mami Cun sudah di Youtube 2020 waduh bangga puji Tuhan Ansela iya dan baru ketemu ketemu maksudnya satu hari kita ketemu muka hadap muka iya saya kenal-kenal bangga sekali sama Mami jadi terima kasih sis Riana lewat sis Riana semua ini ayo tariklah pelajaran perumpamaan tentang pohon arah tulis ya kalau Kanada kembang apa tuh kalau bilang Kanada pohonnya apa maple 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 terus kalau sakura Jepang dimana ada sakura itu tanda Jepang ada banyak tuh gue cuman kagak apa tapi kalau pohon arah gak lain gak bukan adalah Israel 1800 Israel hilang dari muka bumi baru mulai ada ketika Zionisme ada udah 1800 ada belakangan ada Mosedayan makanya Israel cuman satu titik dan sejak Israel merdeka Juli tahun 48 kalau gak salah 46 gue lupa deh Juli pokoknya dan sejak itu Israel keluarin corong hai orang Israel seluruh dunia hui 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 pulang China pulang China pulang 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 dan dia teriak ayo Israel lu dimana aja lu pulang 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 puluhan tahun orang Israel dari seluruh dunia ini nanti ngajar ini bagus semua hui hui ributnya apa sih ributnya soal tanah bukan sampai hari ini Israel ributnya soal tanah mau ambil tan orang Israel itu aduh gila banget deh itu kan ada di kitab suci ini misalnya gue kagak apal ini sungai ini sungai ini perbatasan kerku ini ini bagian Israel masa sekarang udah di negara siah udah palesnya ini negara gue nih ini katanya ini 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 masuk ke gue lagi lah udah ratusan tahun disitu tapi luar biasanya dia gak pernah kalah dari setitik dia gak pernah kalah mau dibom mau dihancurin ada satu kebetulan dan kebetulan aku udah nonton filmnya itu Israel bisa lolos waktu dia terbang rendah ini ada radarnya eh orang radarnya lagi ngopi dia liwat itu semua sama kebetulan itu gue ada filmnya tuh nanti dia ditanyain itu punya tapi itu gak boleh bakalan di youtube itu musuh orang dekat aja ketika rantingnya melembut dan mulai bertunas kamu tau musim panas sudah dekat jadi kalau kamu lihat Israel sudah bangun waktunya sudah dekat kapan Yesus datang waktunya adalah orang Israel dunia ribut apa waktunya adalah orang Israel ada ada ayatnya demikian dia naik ke surga seperti hari itu juga dia akan turun ke bumi panjang itu aku gak mau baca gak mau Matius 24 ayat 44 cepat Matius 24 44 2 jam serius 2 jam lebih sama yang tadi berapa jam Matius hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga kamu juga harus siap jadi kita harus jadi gadis yang bijaksana karena anak manusia datang tidak yang kamu duga tadi kan aku bilang tadi gimana Markus 13 32 itu isinya sama dengan Matius 24 36 ayo mundur catat dulu Matius eh Markus 13 32 tentang hari gak ada yang tahu anak juga gak tahu hanya bapak ada juga di Matius 24 36 oke koin terakhir melalui perumpamaan lima gadis bodoh dan lima gadis bisaksana maka sebagian besar umat Allah belum siap pada saat Yesus datang kedua kali makanya sekarang dibikin ada zoom serius melalui zoom orang belajar ya jadi anda lihat teknologi beriringan dengan keadaan yang udah mepet kalau nungguin penginjilan KKR lapangan gede penginjilan banyak orang ribu ties oke makanya sekali lagi lihat saya kasih dua ayat ada satu ayat juga bagus aduh satu Yohanes 4 ayat 1 saudara-saudaraku yang kekasih janganlah percaya akan setiap roh tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia itu yang Matius 7 ayat 21 23 ya itu Matius 24 ayat 24 sama catat juga sebab Mesias palsu nabi palsu akan muncul mereka akan mengadakan tanda yang dasyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ini akhir zaman sekarang orang pergi ke seluruh dunia terkenal tapi karakternya bisa di uji sebagai penutup tadi kan saya bilang ada 5 gadis di jaksana ya kan mari kita baca dimulai dari Daniel 12 ayat 3 Daniel 12 ayat 3 Daniel terakhir ayo baca atuh saya sebenarnya sudah janji orang Daniel 12 ayat 3 dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya artinya tetap dia tidak akan mati selama-lamanya tubuh jasmani mati tapi roh jiwa nyawanya di sebelah kanan ala bapak filipi 2 ayat 14 15 ayo ini tinggal 2 ayat lagi iklan filipi 2 ayat 14 15 2 3 lakukanlah sesuatu dengan tidak sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak ala yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu percaya diantara mereka seperti bintang-bintang di dunia keren apa enggak sih banyak tantangan banyak persoalan di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya kita akan tampil bercahaya seperti bintang-bintang di dunia keren ayat terakhir matius 24 matius 24 ayat 12 13 sebagai ayat yang terakhir ini yang baca matius 24 ayat 12 sampai 13 endi dan karena makin bertambahnya keduh hargaan maka kami maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin tetapi orang yang bertahun sampai pada kesudahannya akan selamat orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat maka kalau begitu kita bisa lepas sama firman Tuhan gak gak bisa harus nempel harus nempel bener dengerin ya Okta harus nempel sama firman Tuhan sebab orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat Oke ya saya udah dijemput orang di depan saya gak bisa jelasin cerewet lagi saya minta maaf saya minta maaf belum doa saya udah tinggal dulu ya saya gak enak tuh sama orang tuh di depan gak apa-apa Mi thank you thank you sorry thank you thank you sampai ketemu lagi nanti ya Mi have fun have a blessed day thank you semuanya thank you thank you teman-teman sampai ketemu lagi acara PD nanti sesudah pasca bersama dengan kita akan ketemu lagi nanti setelah pasca minggu kedua bulan April bersama-sama dengan Koyanto Duyanto Tantri kita akan bersama-sama belajar dengan Koyanto nanti pengumuman kita akan umumkan terima kasih semuanya oh by the way sebelum buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Mami silahkan di zel ke saya Riana di 650 580 3488 buat yang di Amerika buat yang di Indonesia boleh transfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang 1822 2077 dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya 100% dari apa yang teman-teman berikan kita akan berikan untuk ministrinya Mami Cun terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya untuk supportnya PD gak akan bisa berjalan dengan baik tanpa support dan tanpa kehadiran teman-teman semua terima kasih semuanya Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi kita akan tutup dengan doa penutup kita akan tutup sebentar baik mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan mengucap syukur untuk hari ini dalam Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Bapak yang makasih kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapak untuk satu setengah jam dua jam ini kami boleh bersama-sama belajar Bapak bersama-sama dengan Mami Cun terima kasih untuk firman yang Mami sudah bagikan buat kami begitu menguatkan dan mengingatkan kepada kami Bapak untuk hanya fokus kepadamu fokus taat dan setia kepadamu dalam perjalanan kehidupan kami bantu kami dengan segala kelemahan kami dengan segala kedosaan kami agar kami boleh terus dimurnikan boleh terus dibentuk untuk menjadi orang-orang yang lebih baik Bapak kami hanya tinggal punya waktu beberapa minggu sebelum kami memasuki Pasca kami mohon Bapak biarlah kau boleh berikan kepada kami hati yang bertobat hati yang mau kembali ke hatimu dan kami mau persembahkan Bapak dua minggu terakhir ini kepadamu biarlah apa yang kami boleh lakukan untuk engkau Bapak untuk menyenangkan hatimu bantu kami untuk boleh terus berbenah hati berbenah diri terutama mempersiapkan hati kami dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua yang kami tidak tahu kapan waktunya tapi pasti datang bantu kami Bapak berkati dan lindungi Mami dengan pelayanannya dengan keluarganya biarlah kasihmu boleh terus mendampingi Mami agar Mami boleh terus berkarya Bapak masih boleh kau pakai untuk boleh mengajari banyak orang Bapak kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini dan kami persembahkan Bapak kami semua beserta keluarga kami seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini untuk teman-teman yang di Indonesia untuk malam hari ini untuk kami semua yang berada di Amerika biarlah Bapak kau boleh pimpin dan bimbi kami selalu pada malam hari ini agar kami boleh beristirahat dengan baik kami persembahkan Bapak doa kami seluruh waktu-waktu dalam kehidupan kami ke dalam tangan kasihmu dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami Amin ke dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih semuanya sampai ketemu lagi Happy Easter sampai ketemu lagi nanti Tuhan memberkati oke God bless ya Bye Bye selamat menikmati